Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Kota Bogor untuk kegiatan LT4 ke Jawa Barat diwakili oleh grup Mawar dari SMP Negeri 7 Bogor dan grup Skorpion dari SMP Negeri 10 Bogor Alhamdulillah pada saat ini hari Sabtu kami melaksanakan koordinasi dengan pihak Kuarcap Kota Bogor untuk persiapan kegiatan LT4 ke Provinsi Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghadapi LT4 di SMP Negeri 7 Bogor sudah kami laksanakan beberapa program kami lakukan dengan berbagai kegiatan melihat kisih-kisih lomba pada tahun sebelumnya kemudian kegiatan-kegiatan atau materi-materi apa yang dilakukan atau yang diperlombakan pada LT3 sehingga kami melakukan beberapa penguatan materi untuk persiapan ke LT4 Alhamdulillah dukungan dari kuaran, kuarcap, pihak-pihak terkait sangat mendukung untuk kegiatan LT4 ini program-program tentu saja kami lakukan dalam waktu kurang lebih 8 minggu ke depan kita sudah menyusun program-programnya untuk melatih anak-anak persiapan LT4 selain itu fisik juga kami persiapkan anak-anak dengan melaksanakan olahraga mandiri ataupun dibimbing oleh sekolah dan kesehatan anak-anak tentu saja kami juga persiapkan mungkin dari salah satu pembina dari SMP 7 ada yang mau disampaikan? oh sudah cukup enggak? ibu dari SMP 10? ya terima kasih kami dari SMP Negeri 10 Alhamdulillah tahun ini kami bisa mewakili Kota Bogor untuk mengikuti LT4 kebanggaan buat kami bahwa ternyata SMP kami bisa mewakilinya karena beberapa tahun kebelakang belum pernah dukungan dari kuarcap kemudian kuaran dan pihak sekolah sendiri sangat membantu siswa tidak lupa dukungan orang tua pembina maupun pelatih untuk mengantisipasi nanti LT4 kami sudah melakukan hal-hal yang kami anggap baik terutama latihan kemudian penguatan-penguatan yang lain baik secara agama kerohanian maupun secara fisik pelatih di kami juga sudah berkoordinasi dengan orang tua sehingga dukungan dari orang tua guru maupun pihak kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini terima kasih untuk kedepannya semoga kota Bogor bisa memberikan yang terbaik amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari TV Plamuka Kuartya Kota Bogor hari ini berada di Cianjur dalam kegiatan karewak di Plamuka dengan setelah kejadian bencana dan disini ada Kak Mangku dari Kuarnas Kuartir Nasional berada di sini dalam kunjungan kebencanaan ya Kak ya dan Kakak boleh kita bertanya ya Kak apa maksud dan tujuan Kakak dalam mendatangi Cianjur ini dan juga keinginan Kakak apa sih apa namanya untuk berbicara dengan pasal bencanaan ini Kak siap Kak? ya pada hari ini tanggal 14 kita terbindung ke Cianjur memang kita baru berkunjung hari ini karena kan kalau kemarin-kemarin itu pasti penuh sesak yang memberi bantuan nah makanya kita memang merencanakan di akhir-akhir supaya pada saat stok sudah menipis kita hadir nah tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selalu support dalam hal kebencanaan karena memang ya kita harus bergandengan tangan saling membantu, saling support gitu nah ini salah satu wujud kita support dari Kuarnas untuk Cianjur dan tujuannya adalah bagaimana kita saling membantu, saling support untuk di kegiatan-kegiatan seperti ini baik kakak, terima kasih banyak kakak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat menikmati baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka alhamdulillah baru saja dilaksanakan audiensi kegiatan Alia Competition atau Alia.com yang dilaksanakan di STT Alia Alia.com ada 12 mata lomba salah satunya adalah lomba semakur dance semakur dance atau senam semakur ini ada kaitannya dengan gerakan pramuka oleh karena itu kami disini bermaksud untuk meminta masukan, meminta bantuan, meminta arahan dan juga bimbingan dari para pengurus kuaca untuk kegiatan semakur dance supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses terima kasih semoga sukses juga untuk baca petugas salam pramuka yang saya hormati para wakil tetua keluarga berbagai kantong-kantong kesayangan bismillahirrahmanirrahim selamat pagi dan salam pramuka izin melakukannya dan salam pramuka bismillahirrahmanirrahim selamat pagi dan salam pramuka izin melaporkan kegiatan Appreciation Day Kuwarda Jawa Barat tahun 2023 di Grand Pass Sundan Bandung hari ini Rabu 18 Januari tahun 2023 dari laporan dari Sekres Komisi Kemitraan dan Kerjasama Kuwarda Jawa Barat ada peningkatan di tahun ini dari 3 MOU menjadi 9 MOU lalu ada 21 kemitraan yang memberi bantuan kegiatan di Kuwarda Jawa Barat lalu poin selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi yaitu ada revitalisasi dan integritasi antara tangan kerjasama dengan IPB dan yang lainnya lalu pada kesempatan kali ini acara dihadiri langsung oleh Ketua Kuwarda Jawa Barat K. Atalia para wakaf Kuwarda Jawa Barat para penerima apresiasi para perwakilan Komisi sejawa Barat lalu penerimaan ini juga tadi ada 29 kurang lebih yaitu ada dari IPB, IPDN lalu dari UIN, Bepom Bandung lalu ada Sagasitas yang pelatihan klub komputing lalu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Koperasi Bukit, Kardinal, Eger, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Kementerian Agama lalu ada Tokopedia, ada BJB, lalu ada BCA jadi di dalam sambutannya Ketua Kuwarda Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pramuka Jawa Barat PR yang paling besar pada saat ini adalah memunculkan kebaikan pada kegiatan Pramuka ini lalu kegiatan kebaikan ini bisa dilaksanakan oleh kita semua sebenarnya yang mencintai Gerakan Pramuka tentunya lalu menciptakan generasi yang tangguh ke depannya dan yang pasti dari kemitraan ini bisa lebih baik lagi bisa menjadi kepanjang tanganan untuk memberikan kebaikan-kebaikan di Gerakan Pramuka khususnya Pramuka Jawa Barat sekian Karmila Syari melaporkan dari Bandung selamat pagi dan salam Pramuka Pada tanggal 14 Januari telah dilaksanakan pengukuhan pengurus gugus depan masa bakti tahun 2023-2025 bertempat di SDN Bantarjati 8 diikuti oleh beberapa pangkalan yaitu pangkalan SDN Bantarjati 5, 6, 7, 8, dan 9 selamat menikmati